Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, kita akan memberikan informasi terupdate muak jeti korban rasisme di Spanyol, Vinicius ingin hengkang dari Real Madrid. Vinicius Junior sudah merasa muak karena mendapat serangan rasisme dari para supporter La Liga. Kejadian terakhir terjadi saat Real Madrid kalah 1-0 lawan Valencia di Stadion Nestalan. Vinicius diteriaki kata mono yang bermakna monyet dalam bahasa Spanyol oleh fans Valencia. Tak heran jika Vinicius akhirnya ingin hengkang dari Real Madrid musim panas nanti. Kata-kata tersebut mirisnya kencang terdengar semenjak bus Real Madrid ingin memasuki area stadion. Pertandingan sempat terhenti di menit ke-71, Vinicius terlihat menunjuk beberapa fans Valencia yang meneriaki ujaran kebencian terhadapnya. Wasit pun memberikan peringatan keras kepada fans Valencia dan pertandingan dilanjutkan kembali. Pihak Liga Spanyol sempat menerima sembilan laporan selama dua musim terakhir perihal perlakuan rasis terhadap bintang Real Madrid tersebut. Sebagian besar kasus itu menguap tak berbekas seolah La Liga menutup kuping dan mata mereka perihal rasisme di Liga Spanyol tersebut. Oknum supporter Valencia melontarkan ejekan rasisme kepada wing Real Madrid, Vinicius Junior, pada laga pekan ke-35 La Liga. Akibat aksi tak sportif tersebut, losci dijatuhkan hukuman berat. Terbukti ada teriakan rasisme kepada Vinicius Junior selama pertandingan tersebut. Sanksi finansial sebesar 45.000 euro 722 juta dikenakan kepada Valencia. Selain dijatuhi denda uang, tribune selatan Astadio de Mestala bakal ditutup selama lima pertandingan. Selain itu, polisi Spanyol juga menangkan tiga orang yang melakukan tindakan rasisme kepada Vinicius Junior pada laga melawan Valencia. Vinicius Junior memberikan pernyataan, Saya menangis sambil memarahi orang yang mengejek saya, konsentrasi saya pecah saat itu. Mereka bilang saya monyet, siapa yang tidak marahkan hal itu? Saya mua bermain di Liga Spanyol. Vinicius Junior isyaratkan bakal angkat kaki dari Los Blancos julukan Real Madrid pada musim panas 2023 mendatang. Hal tersebut tak lepas dari tindakan rasis yang dia dapatkan saat membela Real Madrid. Pelatih Madrid, Carlo Ancelotti, mengungkap kondisi terkini Vinicius. Ia pun berharap kejadian serupa tak lagi terjadi di kemudian hari. Ia juga mengungkapkan kondisi mental Vinicius sangat baik dalam menghadapi situasi tak mengenakan yang menimpanya ini. Don Carlo menegaskan tetap akan memainkan Vinicius jika kondisinya membaik. Moralnya baik-baik saja. Semua dukungan yang dia terima dalam beberapa hari terakhir baik untuknya. Saya rasa tidak akan ada lagi kasus rasisme karena kita semua sudah menyadarinya dan keadaan akan membaik dengan sangat cepat. Ujar Ancelotti dikutip dari situs Real Madrid. Demikianlah informasi terupdate dari kita kali ini. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!